Nah, di sini juga nanti kita lihat ada beberapa kamar yang dipakai oleh delegasi Asia Afrika. Nanti kita lihat ya, ada kamar siapa saja. Tapi memang nggak semua bisa dimasukin ya, karena ada yang sedang disewa juga. Tapi nanti kita lihat, siapa tahu ada beberapa kamar yang bisa kita lihat interior dalamnya seperti apa. Nah, akhirnya Mr. Uyung mendapat izin nih dari pihak manajemen Hotel Homan untuk melihat salah satu kamar bersejarah yang erat hubungannya dengan konferensi Asia Afrika 1955, yaitu kamar 344. Kamar ini dipesan oleh pihak RRC untuk Perdana Menteri Zhou Enlai. Nah, kita akan menuju ke kamar 344, di mana waktu itu Chu Enlai pernah menginap di kamar tersebut. Nah, ini kamarnya. 344. Perdana Menteri RRC Chu Enlai Berarti kalau masuk tipenya, tipenya apa ya, Dika? Homan suite. Masuknya Homan suite? Homan suite. Homan suite, oke. Tipenya paling luas. Paling luas. Berapa kamar tidur berarti? Ini kamar yang biasa buat ajudan. Oh, ajudan di sini. Oke, ini balcon. Buat sih, Pak. Untuk connecting. Connecting. Buat balconnya. Oh, langsung view-nya. Kejalan Asia Afrika. Asia Afrika. Ada di 0.0 km Bandung. Oke, 0 km Bandung ya. Ini minibar. Facing room. Kamar utama. Kamar utama. Oke. Fasilitas lengkap. Yakuzi. kita lihat view dari minibar sangat luas Hai kalau yang 24 kurang lebih seperti ini ngakang Oh karena dia posisinya pas di lekukan gedung betul betul ya Oh jadi ini pas nol kilometer Oke coba kita lihat Oh ternyata ini viewnya langsung Wow 0 km Bandung Wah ini sangat-sangat tempat bersejarah untuk keretnya Kang yang ini berapa Kang Oke coba kita lihat view ke gedung Merdeka Wow pasti Dan pada waktu itu Semua jalan kaki ya Jalan kaki ya Konferensi ya Historical walk Terima kasih Luar biasa Nah demikianlah Hasil penerusuran Mr. Uyung Di kamar 344 Yang konon katanya Zul Adlai pernah menginap disana Tapi ini memang ada beberapa versi ya Karena memang Setelah kejadian Pengeboman pesawat Kasmir Prince Di Prairana Tuna Itu Dengar-dengar juga Zul Adlai Diungsikan malah ke bungalow Di daerah Taman Sari Tapi itulah Namanya sejarah Selalu dinamis Tinggal mencari Dan menggali lagi Fakta-fakta yang ada Terima kasih Buat rekan-rekan Yang sudah setia Mengikuti perjalanan saya ini Mudah-mudahan Kita bisa berjumpa lagi Di penelusuran selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih